selamat menikmati Tami yang ternyata sekarang sudah menolak kelamarannya lalu bagaimana dengan Opia yang dipastikan akan semakin marah dan kecewa dengan sikap hakim yang sudah menuduhnya menyuruh Tami untuk menolak kelamarannya yang pasti di episode selanjutnya akan semakin seru ya guys dan pastinya akan semakin membuat kita pamper lagi seperti apa kisahnya tonton video ini sampai dengan selesai namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimpi berikutnya terima kasih seperti yang sudah sama-sama kita lihat hakim dibuat sangat terpukul setelah mendengar jawaban Tami yang benar-benar tidak disangka sebelumnya karena Tami menolak lamarannya dengan alasan karena hubungannya dengan hakim tidak akan mungkin bisa dilanjutkan karena orang tua hakim tidak akan pernah merestuinya padahal sebenarnya itu hanya alasan Tami saja ya guys Tami menolak lamaran hakim itu karena Tami ingin agar Nopia yang sedang mengandung anaknya hakim bisa memperbaiki hubungannya dengan hakim dan bisa kembali rujuk lagi dengan hakim tapi usaha Tami untuk membuat Nopia dan hakim rujuk itu dipastikan akan gatot alias gagal total ya guys karena Nopia tidak akan pernah mau memperbaiki hubungannya lagi dengan hakim sementara hakim ternyata belum bisa percaya dengan alasan Tami hingga menolak lamarannya karena hakim sangat yakin kalau Nopia lah yang sudah menyuruh Tami untuk menolak lamarannya sehingga hakim nekat mendatangi rumah Nopia dan terang-terangan menuduh Nopia dan tentunya akan membuat Nopia dan Pak Asrab Bu Esti semakin membenci hakim bahkan Jepri pun pasti tidak akan rela jika Nopia dituduh seperti itu oleh hakim dan tidak menutup kemungkinan ya guys hakim dan Jepri akan bersetegang bahkan bisa saja mereka berdua ribut karena kedatangan si hakim itu juga membuat Nopia akhirnya tidak jadi untuk berterus terang kepada kedua orang tuanya soal kehadirannya padahal waktu itu Nopia hampir saja jujur tapi tidak akan lama lagi Nopia pun akan jujur juga ya guys sementara hubungan Jepri dan Nopia terlihat sudah mulai membaik bahkan lebih baik dari sebelumnya ya guys Nopia pun sudah merasa sedikit tenang dan bisa kembali tersenyum setelah pertemuannya dengan Jepri pada saat Jepri membantunya menggantikan mobilnya yang bocor Nopia kini merasa semakin sulit untuk menepis perasaannya apalagi harus menghindar dari Jepri malahan Nopia kini semakin mencintai Jepri dan tak bisa berhenti memikirkan Jepri sampai-sampai Nopia pun tersenyum sendiri mengingat momen ketika Jepri menutup telinganya saat ada petir tak hanya Nopia ya guys Jepri pun ternyata terus saja kepikiran dengan Nopia Jepri juga akan benar-benar mengurungkan niatnya untuk jujur soal kejadian 18 tahun yang lalu karena untuk saat ini Jepri tidak ingin membuat Nopia semakin terbebani dengan pikirannya yang pasti akan semakin hancur jika mengetahui tentang hal itu dan di episode mendatang Jepri akan jujur kepada Nopia kalau dirinya sangat mencintai Nopia Nopia pun akhirnya akan jujur juga tentang perasaannya terhadap Jepri sebelum Jepri mengetahui tentang kehamilannya sedangkan hakim dipastikan akan terus dihantui rasa bersalahnya karena sudah menyianyiakan Nopia bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati